Saya tidak pernah muncul, karena memang saya tidak punya expertise di bidang politik ini Bapak Ibu nunggu saja arahan dari Pak Jokowi Baru gitu dong, udah kena mental Ah, payah anjay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, asam banget Belimbing sayur dicampur dengan asam sulfat Jadinya adalah fotonya Gibran yang lidahnya itu melet, menjulur Tapi lidah itu ada dalam maskernya Itu diupload oleh Bang Rocak Indah Campur belimbing sayur dengan asam sulfat Judulnya yang diberikan oleh Portal Islam itu asam banget Ledekan netizen campuran belimbing sayur dengan asam sulfat Luar biasa ngeri Kalau kita nyima wajahnya Gibran Yang diupload oleh dirinya sendiri Saya kira ini dulunya Itu memang wajah yang pakai masker dengan lidah melet Giginya runcing-runcing Gigi apa itu yang runcing-runcing Dan keningnya berkernyit Kayaknya mikir berat banget Yang dipikir apa? Asam sulfat Ini Pemirsa memang sekarang sedang rame benar Cawapres nomor 02 Gibran Raka Buming ini dirujak masal Atau mungkin bisa saja Ini rujakan netizen ini adalah Belimbing sayur sama asam sulfat itu diulek gitu Nah kalau Coba dicoba sama Gibran itu sendiri rasanya kayak apa gitu Kok disuruh memberikan kepada ibu hamil Ya dirujak masal sama netizen gara-gara asam sulfatnya Untuk ibu hamil Dan campuran belimbing sayur dengan asam sulfat Itu menjadi heboh Loh kenapa sih kok asam belimbing sayur Itu sebetulnya Tempoh hari itu Gibran pernah memberikan resep Untuk membuat sayur asam Kalau tidak ada asam jawa Bisa diganti dengan belimbing sayur Kalau belimbing sayur ini Kita kenal itu belimbing muluh Kalau kita kecil-kecil itu Biasanya kalau gak suka gosok gigi Itu pakai belimbing muluh itu ya Rasanya asam banget gitu ya Nah apalagi kalau dicampar dengan asam sulfat Nah kenapa belimbing sayur yang viral di media sosial Jadi julukan untuk cawapres Gibran Raka Bumeng Ya itu memang bukan tanpa alasan Jadi sebutan belimbing sayur tersebut memiliki makna Dalam makna yang dalam sebagai sebuah sindiran terhadap sikap Gibran itu Ya belimbing sayur Belimbing sayur muncul kembali Karena di sejumlah acara debat adu gagasan Cawapres di 2024 Gibran Raka Bumeng diketahui Sudah tidak datang sebanyak tiga kali Dengan alasan memiliki jadwal di acara lainnya Nah komentar orang itu ya Asam temenan Ya itu karena dia sebetulnya ngonduk Karena yang diharapkan berani untuk debat dalam jawapres Itu dia itu hadir untuk menghadiri forum-forum itu Nah dia itu ngumpet Dengan alasan ada alasan yang lain Maka yang muncul ke dalam kalimat bahasa Jawa Ini rata-rata asam temenan Ya itu artinya Dia kecewa banget terhadap Orang yang sebetulnya diharapkan gitu loh Ya dalam kontak ini Gibran itu diharapkan berani debat di forum-forum mahasiswa dan lain sebagainya Begitu pemirsa Tetapi memang Tahun 2022 lalu Itu memang Siapa? Gibran ini menyarankan Bikin sayur asam yang rasanya enak Kalau tidak ada asam Jawa itu pakai belimbing wuluh Nah sekarang mungkin daripada gelarnya Gelarnya Gibran ini kan masih persoalan Ya dia itu Bisnis Kom Atau BSC Apa B apa gitu ya Susah kita nyebutnya gitu kan Atau gelar S2 Atau A Master Atau apa kan tidak jelas semua Ya kan Nah ada gelaran yang disebut sebagai Gibran belimbing sayur Mungkin ditambah sekarang Ya dengan asam sulfat itu Gibran belimbing sayur asam sulfat Ya itu untuk membedakan dengan Gibran-Gibran yang lain Karena memang ya ini karakternya memang luar biasa ini Gibran ini Ya bikin seluruh negeri ini ngakak Ya karena ibu hamil Ya karena ibu hamil diminta untuk minum atau mengkonsumsi asam sulfat Mestinya asam sulfat Ya tidak terkecuali Anies Boswedan juga meledek Ya ibu hamil itu perlu asam folat Ya adanya di tanam-tanaman Ya bukan di bengkel Kalau di bengkel itu memang orang ganti aki atau nambah cairan aki Air aki Nah itu yang disebut sebagai asam sulfat itu Nah kalau asam sulfat ini diminum sama orang Saat itu juga akan kejang-kejang dan selesai sudah sejarahnya itu Siapa yang berani mengikuti Gibran Sarannya ini Nah itu kau Kalau dokter Tifa itu malah mengatakan Ya ini sih bukan persoalan keselio lidah Keselio lidah dua kali dan belum ada benarnya Ini sebetulnya adalah kebodohan fatal Itu kata dokter Tifa Dan memang dia tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan Artinya apa yang dikatakan itu benar Dianggap benar gitu loh Sampai akhirnya menjadi viral Dan semua orang itu menyindir dirinya Gitu kan Jadi asam sulfat itu Bang Ranggenah Belias Bila itofiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Channel kita Ulil albab media Mendapatkan teguran serius dari platform ini Ya Karena dianggap Mendukung gerakan perlawanan Palestina Terhadap Israel Dan ini Saya berharap sekali Nanti Untungnya kita punya cadangan Kanal Analisis Saya berharap sekali Pemirsa Bersedia untuk Subscribe Kemudian juga Share dan Like Dan Nanti Konten-konten berikutnya Akan banyak kita Fokuskan Atau konsentrasikan Di kanal Analisis Ulil albab Ulil albab media Sendiri tidak Di Take down Penuh Tetapi Ya ini Tampaknya juga Terkait dengan Bisnis-bisnis Korporasi besar Yang tampaknya Dimiliki oleh Pendukung Israel yang Mempunyai Reaksi negatif Terhadap Lawan-lawannya Israel Terima kasih Terima kasih